PEMBICARA 1 Senin, 6 Maret 2023 Hari kedua pasca terjadinya peristiwa penganiayaan pembacokan seorang siswa sekolah dasar, yang menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam beberapa hari lalu di wilayah kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah keluarga bersama sanak saudara dan tetangga melaksanakan acara tahlilan Randi Maulana, 16 tahun, siswa sekolah dasar yang duduk di bangku kelas 6 menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok siswa pelajar setingkat sekolah menengah pertama. Ibu Koreban mengatakan, sebelum kejadian tidak ada peristiwa apapun yang akan menimpa keluarganya ini, namun saat di hari peristiwa yang menimpa anaknya, ia sempat mengalami lemas dan enggan beraktifitas. Saat siang hari dirinya menerima kabar dari sejumlah tetangga, bahwa anaknya telah mengalami penganiayaan pembacokan di bagian leher oleh sejumlah pelajar setingkat siswa menengah pertama saat hendap pulang sekolah. Menurut sang ibu, sosok Randi Maulana di mata keluarga, sangat baik dan rajin, dalam keseharian almarhum juga sering membantu meringankan beban perekonomian keluarga, namun saat ini ia telah meninggalkan keluarga dengan cara mengenaskan. Dirinya berharap kepada pihak penegak hukum agar bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada para tersangka yang telah menghabisi nyawa anaknya. Awalnya itu dari anak kecil, adeknya, tak pulang adeknya. Ibu lagi dikerok, lagi dikerok ibu, terus adeknya pulang. Dia nangis, keriak-keriak, keluar. Terus, kata adeknya, Mama, ada yang bacok, saya kan ngejerit ya, keluar. Apa neng, gitu, minta ibu. Ada yang nge bacok, Ma, astagfirullahaladzim, kan itu lihat darah kan ibu, pusing, mau pingsan. Terus ibu rari, sama kakaknya, saya nggak sadar, nggak sadar, saya itu ke jalan. Pakai baju di jalan. Ini rari-rari, ini. Ini udah tahu ada di Facebook. Katanya, ada, yang ada di bacok, di SMP3. Nggak, itu apa, nggak, apa, nggak jelas adek, gitu ya. Terus kata ibu gini, Kak, itu adek, dibacok orang, gitu. Bukan rari-rari, lari-rari, itu ibu, ibu. Ini, ini rari, ini amat temennya. Nah, untuk keseharian almarhum, kesehariannya, idinya seperti apa, bu? Oh, iya, kan gini, randing kan kalau nggak sekolah, rela gitu ya. Dia suka ada yang bangun rumah, suka disuruh, membuang sampah, besi, gitu. Dia mau, yang penting mah dia punya gajan, sewa HP 10 ribu, gitu. 5 ribu. Rajin buat setiap hari kebanyakan. Makanya dia itu, Pak, hari Selasa, katanya mau ikut, ngecor, katanya. Ntar dikasih ya uangnya, gitu. Kata, kan uangnya bagi 3, kan namanya lah, orang, uangnya bangunan lah. Kalau ada-ada, kalau nggak ada ya, ada lah, kalau dikit mah, buat sekolah yang satu, yang dua, mah. Jadi untuk keseharian, bu, walaupun tanpa uang jajan, tetap sekolah kan, bu, ya? Iya. Iya gitu. Nah, bu, ada pirasat nggak sebelumnya, sebelum almarhum, nggak ada, bu? Ada kecelakaan gitu. Kan lemes, lemes gitu, Pak. Lemes, pusing gitu. Pagi-pagi, nggak mau kerja, kunci piring, nggak mau kunci baju, lemes, main ke tetangga gitu kan. Jarang main kan ke tetangga. Waktu itu nggak pulang-pulang. Jem aja, gitu. Bu, ada harapan nggak, bu? Kepada pihak, kepada pihak pelaku, bu? Harapannya seperti apa, bu? Itu mah, serahkan aja, sama orang-orang wajib. Ibu makan nggak tahu-tahu. Emang ibu sakit, sakit bener. Sampai gitu, kan itu umur, nggak tahu gitu. Tidak ada caranak. Caranak begitu, anak ibu meninggal. Sakit sebenarnya sama Pak. Sampai urusin sama berwajib. Jadi ibu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisian aja, di sini aja ke depan. Menurut tokoh masyarakat kampung Citepuspam, Aceh mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan adanya peristiwa penganiayaan yang menimpa salah satu tetangganya, hingga harus meregan nyawa dengan cara mengenaskan. Sosok almarhum di mata tetangga sangat baik, rajin, soleh, dan sering membantu perekonomian keluarganya juga orang sekitarnya. Dirinya berharap kepada warga atas terjadinya peristiwa tersebut, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperkeruk keadaan, dan tetap menjaga kondusif di lingkungan. Alhamdulillah, anak-anak lebih baik, pas tidak ada keadaan di sekolah gitu, jadi suka membantu ke orang tuanya, apapun pekerjaan yang bisa buang sahapa, ngambil apa gitu, bantu-bantu. Dan hasilnya, Alhamdulillah, saya dikasihkan ke orang tuanya, memang, melihat dari para, mungkin, keadaan itu, orang tuanya, kekurangan lah gitu. Ya memang orang tuanya, musiknya bapaknya, memang, di, pekerja bangunan lagi, cuman serabutan lah, ya telah selagi ada gitu. Alhamdulillah, kita murah, anak-anaknya, soleh lagi. Baiklah kita, kita mudah-mudahan, kan ini kasus, sudah diserahkan ke, tidak berwajinya ke, ya yang lainnya, jangan sampai, kena masalah apa, disuruh ke, apa ada, masukan-masukan, hal-hal apa gitu ya. Jadi, mudah-mudahan, terus membawa, haruslah gitu, terus provokasi, menjadikan, imbatan ke keluarga, ini yang lagi dibuat, selagi mudah, bisa, ngada apa-apa lah gitu, agak, misal menjolak, apa gitu. Mudah-mudahan, gak ada bentrok Pak ya? Ya bentrok, kan jadi, menyakut kelikuman lah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan, lebih, intikatan lagi, di dalam, masalah apa, disebutnya apa? Bisa cepat di proses Pak ya? Satu, yang memang, sudah, kalau apa, masalah itu, benar-benar harus dikegarkan, kan gitu ya. keluarga di sini, yang sudah punya akan, hukum, ke pihak perwajib, berikutnya. Juga, bisa dipantau, ke, masalah remaja gitu, buat, jangan sampai ada, misalnya, ada, rame-rame gitu, bisa di, ya dikembangin, gitu ya, lebih, kepada pengawasan lah gitu, ya khususnya, kepada para orang tua, yang punya, anak-anaknya gitu, jangan sampai, kejadiannya terulang, kembali lah gitu, kalau bisa diawasi, kan kira-kira, sehari-harinya kan mungkin, terpantau lah gitu, jadi jangan sampai, keluarga sedempat, gimana gitu, pengadam, pengadam, bisa, bisa di, atau dipantau lah gitu. Barusan kan, udah diselesaikan, sama Bapak RW ya, barusan, jadi, cepat di, ada musyawara, jangan sampai, ya kejadian ini, menambah, luar lah gitu, ini juga, kan belum beres, apalagi, jangan sampai menemukan, masalah baru kok ya? Terus, ada apa, dari, di luar gitu, ada masukan di dunia, sampai gitu, yang mudah-mudahan, bisa di, bisa aman lah gitu, kondisif di lingkungan. Dari Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Ervan Sopien melaporkan.